Halo Cusaman, kembali lagi bersama Tius disini di podcast School of Life Kumuasa apa kamu, gimana pun kamu berada, kapan pun kamu dengerin podcast ini Hey, halo, buat kamu yang baru pertama kali dengerin podcast ini Selamat datang di podcast School of Life Dan aku berharap kamu boleh menikmati dan gak cuma menikmati Tapi juga boleh belajar sesuatu Atau seenggaknya menjadi referensi dalam kamu memutuskan hal-hal dalam hidup kamu Dan aku sangat senang banget kalau podcast ini bisa jadi berkat juga buat kamu Well, aku hari ini mau bahas tentang masalah boleh atau enggak, boleh atau tidak By the way, sebelum aku mulai, aku mau cerita dulu disini Aku ada kucing dan dia hormonnya lagi hit banget Jadi kalau misalnya dia teriak-teriak, mengerang-ngerang, memeyong-meong Aku harap kamu bisa maklum dan menikmati aja Dan aku harap itu tidak mengganggu kamu dalam berkonsentrasi Oke, kita mulai dengan Menurut aku, orang itu terbiasa dengan mencari apa yang baik dan apa yang buruk Nah, turis, tentu saja itu menurut penilaiannya dia gitu Atau penilaian orang-orang di sekitarnya Pelingkungan, keluarga, sangat berpengaruh banget tentang sesuatu hal Dan itu menjadi penilaian apakah baik atau buruk Sangat subjektif Tentu saja penilaian itu akan menjadi dasar untuk memberi penilaian juga terhadap manusia Apakah manusia itu baik atau buruk berdasarkan perbuatan nih Jadi kalau misalnya aku suka mencacimaki orang Kalau perbuatanku suka meludahi orang Kalau aku sering banget mengeluarkan kata-kata yang kotor Kata-kata yang nggak bisa dipegang Dolak dalik atau mencela-menceli Kalau orang Jawa bilang Mungkin aku akan dicap buruk dengan lingkungan aku Atau dengan orang-orang sekitar aku Kalau misalnya ada orang yang sopan, hormat sama orang lain Mungkin lebih mau mengalah dan bertanggung jawab Mungkin banyak orang nilai dia baik Nah disini sebenarnya tergantung kita Kita mau pilih yang baik atau yang buruk Tapi kalau kita kembali lagi ke tema kita tentang boleh apa nggak Jadi kalau misalnya kita pengen jadi orang baik Pasti kita cari yang baik apa ya Terus kalau kita berhadapan sesuatu Kita harus memutuskan sebuah hal Aku mau melakukan yang baik atau yang buruk Jadi dari situ kita jadi tahu Kalau aku mau yang baik, jadi aku harus melakukan yang baik Kalau aku mau melakukan yang buruk, mungkin aku melakukan yang buruk Tentu saja penilaian baik atau buruk itu harus ada cerminannya Harus ada referensi Contoh Kalau di Jawa Kalau aku kasihi sesuatu dengan tangan kanan Oh itu baik, nggak apa-apa Berarti boleh Tapi kalau aku memberi sesuatu pakai tangan kiri Oh itu jelek, berarti nggak boleh Tentu saja itu adalah contoh yang simple banget Yang mungkin sangat mudah di ngertiin Ada banyak hal lagi Mungkin yang lebih kompleks Perpaduan kultur Kultur ini bilang boleh, kultur ini nggak Terus tapi yang ini Kalau dilakukan nggak pas buat aku Kalau dilakukan pas Cuman itu kultur orang lain Kayak gitu-gitu Banyak banget hal yang Mungkin cuma bisa Dimengerti Ditelaah, ditimbang dengan kebijaksanaan Tetap tergantung kamu Kamu punya pilihan Kamu punya hak Untuk menentukan apa yang mau kamu ambil Keputusan apakah Dengan segala konsekuensinya tentunya Tapi aku mau ajak kamu kali ini Nggak cuma lihat tentang Boleh apa nggak Mau ajak lebih dalam lagi Memang judulnya boleh apa nggak Tapi Dari situ aku mau ajak kamu berpikir Tentang sesuatu yang Aku nggak tahu kamu sudah mikir sama belum Yaitu Dalam menimbang sesuatu Nggak harus melulu Tentang baik atau buruk Boleh apa nggak Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi Kita bisa mikir loh Dalam mau melakukan sesuatu Itu Gunanya apa ya Jadi daripada kita bertanya tentang Ini boleh apa nggak Mending kita bertanya tentang Ini gunanya apa ya buat aku Jadi pertanyaan ini Mungkin Lebih bermutu lah setelah Karena boleh apa nggak itu Biar ini bercermin tentang Tata kerama Tentang kultur Kebiasaan Itu Boleh apa nggak Tapi kalau gunanya buat apa Buat aku Itu kamu akan deja untuk Berpikir keras Contoh Tato Tato itu Boleh nggak ya Kalau kamu mau tattoo nih Duh boleh nggak ya Kira-kira Baik nggak ya Buruk nggak ya Kamu bisa temuin Berbagai macam jawaban Dengan berbagai alasan Jawabannya cuma dua sih Antara boleh sama nggak Tapi alasannya macam-macam Tapi kalau kamu mikir Kegunaannya buat apa ya Buat aku Pas nggak ya sama aku Nah kayak gitu Cuman tentu saja Penilaian akan Kegunaan itu juga Bergantung lagi tuh Harus dicerminkan lagi Yaitu Menurut aku yang paling pas ya Sama tujuan hidup kamu Kalau misalnya Kamu Punya tujuan hidup Aku pengen jadi polisi Di Indonesia Setau aku Untuk jadi polisi tuh Nggak boleh punya tattoo Setau aku ya Nah Kamu ngomong nih Kamu udah tau tujuan hidupmu Mau Jadi polisi Tattoo Hmm Boleh nggak ya Udah Bukan masalah boleh apa nggak lagi Mau keluar gamu setuju Semua orang nggak ada yang nentang Tapi kalau pemerintah bilang Kalau kamu menjadi polisi Kamu nggak boleh tattoo Ya jangan tattoo Ngapain kamu tattoo Bertentangan sama tujuan hidup kamu Tapi kalau kamu punya tujuan hidup Aku menjadi pengusaha Terus kamu berpikir tentang Fenomena tattoo Boleh nggak ya tattoo Guna nggak sih buat aku Tujuan hidup apa Kalau Nggak bertentangan Yaudah gitu Konsekuensi itu Cuma kamu harus tau Biasanya Keputusan Keputusan yang kamu ambil Ini nggak cuma tattoo doang Apapun itu Biasanya kamu nggak bisa ambil lagi Nggak Banyak banget Hal-hal yang Bisa Kamu mendapatkan Kesempatan kedua Biasanya cuma sekali Jadi pertimbangkan dengan matang Jadi intinya apa Intinya yang aku mau sampaikan adalah Untuk mengetahui hal Mana yang harus kamu lakukan Sama yang nggak Dengan mempertanyakan Boleh apa nggak Cari tau dulu Tujuan hidupmu apa Dari situ kamu punya Pertanyaan lebih pun mutu Dan mungkin kamu lebih bisa menjawab Tentang hal-hal Yang menjadi pertimbangan kamu Yaitu Gunaannya buat aku apa Contoh Kalau aku Hidup menurut Alkitab Aku berusaha hidup menurut Alkitab Meskipun aku masih banyak salahnya Tuhan bilang Ampuni sesama manusia Ampuni saudaramu yang bersalah Yang berdosa sama kamu Ya Berarti Saat aku Ketemu orang yang ngakitin aku Kalau aku Tahu tujuan hidupku Aku mau belajar Nurut sama Alkitab Ya Mana yang aku putuskan nih Aku mau sakit hati Mau memaki Mau dendam Atau mau mengampuni Tetap ramah sama dia Ini keputusan sebenarnya tangan aku Disitu adalah Momen dimana Aku harus memilih Antara Mana yang menyenangkan Daging aku saat itu Atau Mana yang sesuai dengan Tujuan hidup aku Yaitu Ikut Apa yang Tuhan bilang Pilihan ini Buruk atau jahat Semua itu tergantung Tapi kalau kita udah tau Tujuan hidup kita Aku udah tau Tuhan mau nih gini Mau Mengampuni tuh jahat di mata orang Salah di mata orang Kamu kok gitu sih Kok bisa sih Kok kamu bodoh banget sih Mau ngampuni orang kayak gitu Mau di mata orang jahat Tapi kalau aku tau Tujuan hidupku Ikut Apa yang Tuhan bilang Saat Tuhan bilang ampuni Yaudah Aku mau ngampuni Itu yang aku lakukan Karena aku tau tujuan hidupku Tapi kebalikan nih Mau semua orang Dukung Kius Ampuni Ampuni Tuhan juga bilang ampuni Tapi kalau aku Punya tujuan hidup Aku gak ikut Tuhan Aku mau bilang Enggak Aku gak mau ngampuni Gak mau Buat apa Sakit hati kok Bahkan aku punya bales aja Bisa yang nangkep ya Dari contoh kecil ini Ya Memang gak gampang sih Tergantung kau punya tujuan hidup apa Makanya penting banget Cari tujuan hidup Aku udah sempet bahas Di beberapa episode sebelumnya Dan Aku berharap Kamu bisa Temuin Passion kamu Aku berharap Kamu bisa temuin Tujuan hidup kamu Kejar itu Kalau gak ketemu Terus cari Sampai ketemu Berapa lamamun Berapapun usia kamu Cari Jangan menyerah Jangan beranggap Kalau udah 30-40 tahun Ya Aku udah tua Udah tinggal tunggu aja mati Aku lakuin apapun Yang sekarang ada Seadanya aja No Don't give up Tetep belajar Tetep belajar Cari Cari Kalau udah ketemu Maintain Kalau udah ketemu Kembangkan Aku Sangat Terkesima dengan Satu kolega kerja aku Di tempat kerja Ini mungkin sedikit Gak terlalu relevan Dengan tujuan hidup Tapi aku Jadi kayak inget dia Karena aku Ambil contoh Tentang usia 40 tahun itu Jadi Ada seorang pensiunan Yang kerja Di tempat kita Bantu-bantu kita Dia usiannya Udah 70 tahun Atau 60 7 70 tahun lah Kakek-kakek gitu kan Dia sudah tua Dan Aku tau nih Dalam Programming Aku kan yang programming gitu kan Aku jelasin ke dia Dia gak semuanya bisa ngerti juga Dan Aku Tidak menyalahkan dia gitu Aku tetep menghargai Tetep sopan Tidak mengecilkan dia Tapi aku dengan seneng hati Ngerjari Kalau di atas pertanyaan Aku jawab Suatu saat Aku liat dia bawa majalah Tentang Linux Mint Tau ya Petrip System Atau Operating System Computer Terus aku tanya Wow Kamu baca ini Iya Oke Kamu tau ini apa Ya aku tau Itu adalah Linux Linux Mint Pengganti Windows Kayak gitu Dia bilang gitu Oke Kalau kamu tau Waspil student damit machen Atau kau Emang mau ngapain Sama ini Kamu mau ganti Operating System Di komputer kamu Yes Ya aku mau ganti Oh oke Dari situ momen itu Aku merken Aku ngeh Ternyata Oh aku ternyata sedikit Menganggap enteng dia Selama ini Sampai aku tuh heran Saat dia mau ganti Operating System Dimana Sebenernya bukan masalah besar gitu Setiap orang bisa Dan waktu itu kaget aja Karena buat aku Dia udah tua Terus Dia mau Ganti Operating System Bukan itu rumit ya Buat orang seusia dia Terus aku tanya Emang kenapa Kamu mau ganti Ya soalnya aku Lihat Aku lihat berita Dengar Windows tuh kayak Kurang pas gitu Especially dengan Datensource Atau Apa ya Privacy Oke Jadi kamu mau ganti Lihat Terus dia bilang Ini yang buat aku Terkesima saat dia bilang Ya aku mau belajar Butuh aku Supaya Otaku itu Tetap bekerja gitu Nggak Lemes Otot-ototnya tuh Nggak Tertidur Dan Nggak Veralded Atau apa ya Veralded itu apa ya Bahasa Indonesia Nggak menua Dalam arti Performanya menurun Itu buat aku Wow That's A really good idea Aku bilang gitu Bukan karena Aku nggak tau Tapi karena dia Melakukan itu Karena tau Orang Banyak yang tau Tapi nggak semua orang Melakukan apa yang dia tau Tapi dia melakukan Wow Respect bro Aku bilang gitu Keren Lanjutin gitu Aku juga cerita Iya aku juga Sadar Akan hal ini Jadi aku Juga dengan sengaja Membiasakan diriku Membaca buku Membiasakan diriku Belajar sesuatu Menyubuhkan diri Dengan banyak hal gitu Karena setelah Selesai kuliah Kamu nggak harus Ada deadline lagi Buat ujian Kamu nggak harus Belajar Tapi Kamu punya pilihan Untuk tetap belajar Sesuatu yang Baru banget buat kamu Bahasa baru Programming baru Atau berkarya sesuatu Itu penting banget Buat otak kita Sebenernya Jadi buat kamu Aku saranin kamu Kalau kamu udah nggak Di usia-usia kuliah Kamu udah nggak kuliah lagi Kamu udah pekerja rutin Pemasukan rutin Pekerjaan yang rutin Please Jangan lupa Untuk belajar Membiasakan Otak kamu Bekerja Membaca buku Buku adalah salah satu cara Yang baik banget Untuk Memaintain Performa kota kita Tepat satu Episode sebelum ini Aku bahas tentang Belajar Dan sekolah Kamu bisa dengerin deh Itu aku bahas tentang Pentingnya bekerja Untuk belajar Dan pentingnya belajar Untuk bekerja Bukan belajar untuk sekolah Tapi sekolah Untuk belajar Oke Thank you for listening me And Aku harap Kamu terberkati Dengan Apa yang aku share kali ini Be humble Keep loving Another Keep doing your best Dan Bersuka cita Dalam segala hal Jangan menyerah Pastikan Kamu Mengakhiri hidup ini Sekolah kehidupan ini Dengan yang terbaik Supaya kamu Nggak nyesal nanti Saat kamu udah Tutup usia kamu Kamu sudah Selesaikan Sekolah kamu Bakal ditunjukin Rapot Di hadapan kamu Dan Ditemukan bahwa Kamu sudah bertanggung jawab Banget Dengan apa yang Udah Tuhan kasih Buat kamu Oke Aku Hari ini Nggak ada quotes lagi I'm so sorry Tapi Biarkan Apa yang aku sampaikan Ini berguna Dan Never forget Since you are Very blessed Bye-bye